Kita beralih informasi selanjutnya pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jember menunda pengumuman hasil seleksi pengawas TPS untuk pemilu 2024 mendatang. Hal itu lantaran adanya petunjuk teknis baru yang diedarkan oleh Bawaslu RI, perihal jadwal pengumuman PTPS. Penundaan pengumuman hasil seleksi pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS disampaikan oleh Yoyo Adi Pranata. Selaku koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat, Bawaslu Jember di kantornya. Jalan Kartini, Kecamatan Kaliwates, Jumat Sia. Pengumuman hasil seleksi PTPS yang sejatinya bakal diumumkan ke publik pada 17 dan 18 Januari kemarin, mengalami penundaan menjadi 19 dan 20 Januari atau mundur sehari. Hal itu lantaran adanya edaran petunjuk teknis terbaru dari Bawaslu RI, perihal penundaan jadwal pengumuman PTPS. Selain itu Yoyo menambahkan, nantinya apabila terdapat kecamatan yang masih kekurangan jumlah pendaftar PTPS, Bawaslu RI setempat akan langsung menerima berkas pendaftar untuk langsung dilakukan tes wawancara. Benarnya ini bukan penundaan ya, tanggal 17 Juli kemarin, Bawaslu RI itu menurunkan juknis terbaru, dan nomor juknisnya itu nomor 1 di 2020. Bahwasannya di juknis itu ada tambahan hari untuk memperpanjang. Jadi tahapannya itu tanggal 19-20, 20 ini untuk pengumuman. Untuk kes-kes tertentu, kalau kita masih kekurangan PTPS yang ada di kecamatan maupun di tingkat desa, kita boleh memperpanjang. Sehingga Bawaslu Jember ini memperpanjang waktu sampai tanggal 20. Karena di juknis terbaru itu sampai tanggal 20, seperti itu. Tercatat Bawaslu telah menerima 8.806 pendaftar PTPS yang nantinya akan disaring menjadi 7.706 orang, sesuai kebutuhan yakni satu orang pengawas per masing-masing TPS di seluruh Kabupaten Jember. Pengawas TPS Pemilu 2024 yang dinyatakan lolos tes, rencananya akan dilantik pada 21 dan 22 Januari 2024 mendatang. Terima kasih sudah menonton!